Makasih ya udah nonton, semoga infonya ini bermanfaat buat kalian, jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar bahagia, semua tersenyum lihat Amanda Manopo bersandar di pudak Arya Saloka. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka, serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Suksesnya sinetron Ikatan Cinta tak membuat Amanda Manopo bebas dari hujatan netizen. Pemeran Andin tersebut tetap saja kena nyinyir warganet. Namun ini sudah jadi resiko seorang selebriti memang kudu tahan akan ujaran negatif para haters. Kali ini ia dibanding-bandingkan dengan istri Arya Saloka, Putri N. Hal ini disikapi bijak oleh Putri N. Nyonya Arya Saloka ini memang cantik banget, enggak ada duanya kalah tuh si Amanda Manopo padahal Kak N Saloka udah punya anak punya Ibrahim tapi masih kayak gadis cantik pol. Semoga sakinama wadah waroh mahyakat, kata akun cintiaw garis bawah Lorenza. Walau terkadang ada netizen menuding Putri N. Jengkel dengan Amanda, namun nyatanya ia baik-baik saja dengan wanita itu. Sementara itu netizen juga menyoroti sikap Arya Saloka saat di rumah. Pemeran Aldebaran itu ternyata rajin ngomong anaknya. Hal itu diketahui dari video yang diunggah oleh Putri N. Nampak Arya mengajak anaknya, Ibrahim jalan-jalan sekitaran kediamannya. Aksi itu lantas mendapat pujian netizen. Pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo membagikan kebiasaan yang dilakukan di rumah ketika tidak ada jadwal syuting. Nama Amanda Manopo semakin dikenal publik usai berhasil memerankan toko Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Tak pelak, kesuksesannya membuat para penggemar penasaran terhadap kebiasaan sehari-hari yang dilakukan Amanda Manopo di luar syuting Ikatan Cinta. Baru-baru ini Amanda Manopo membagikan kebiasaan yang biasa dilakukan saat tidak ada jadwal syuting Ikatan Cinta. Amanda Manopo membagikan kebiasaan yang dilakukannya setelah bangun tidur. Hal pertama yang dilakukan Amanda Manopo selepas bangun tidur, ternyata langsung bersih-bersih kamar. Tak ketinggalan Amanda Manopo juga terlihat membereskan sepatu mahalnya yang berjejer. Penampilan dan aktivitas apa aja sih kalau aku lagi di rumah, tulis Amanda Manopo. Nih aku kasih tau ke kalian semua, gimana penampilan aku kalau di rumah dan apa aja yang aku lakuin kalau di rumah, lanjut Amanda Manopo. Dari beberapa komentar netizen, ada aja yang nyinyir terhadap aktivitas Amanda Manopo. Netizen pun lebih berfokus pada saat Amanda Manopo menyapu ruangan kamarnya. Diketahui bahwa rutinitas tersebut Amanda Manopo lakukan ketika tidak ada jadwal syuting Ikatan Cinta, dan harus di rumah saja. Nama aktris muda, Amanda Manopo kian hari kian melambung tinggi. Maka tak ayal jika kini segala spek kehidupannya terus diulik dan dijadikan konsumsi publik. Salah satu yang kerap disorot dari kehidupan Amanda Manopo adalah kisah asmaranya. Seperti diberitakan sebelumnya, usai putus dengan Billy Syah Putra, Amanda Manopo diketahui lebih memilih untuk menjadi jomblo. Namun, belum lama ini Amanda Manopo mengungkapkan jika dirinya masih belum bisa menghadiahkan mendiang ibunya dengan sosok yang bisa menjadi pendamping hidup pemain andin itu. Belum bisa ngasih tahu mami kalau gue harus bawa satu orang yang benar-benar gue sayang untuk jagain gue, bahagiaan gue, ujarnya. Ia juga mengungkapkan memang memiliki keinginan untuk segera mendapatkan tambatan hidup. Namun, Amanda Manopo mengaku tidak ingin menjalin hubungan yang hanya main-main tanpa tujuan jelas. Pengen tapi belum ada yang cocok. Jujur pengen banget punya pasangan, katanya. Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal kehidupan yang kerap kali diminta netizen untuk diumbar di media sosial. Meski kencang permintaan netizen dan penggemar untuk mencurahkan hatinya, Amanda Manopo mengaku enggan cari muka karena apa yang tengah dialaminya. Namanya akting yaudah gue juga gak harus ngasih tahu kalau gue lagi kayak gini, galau, stres, segala macem. Tapi buat apa cari muka, terus guenya juga gak mau melampiaskan di sosial media. Walaupun gue juga sebenarnya punya hak, tuturnya. Bukan tanpa sebab, Amanda Manopo mengaku jika dirinya enggan munafik untuk mempublikasikan kehidupannya. Tetapi ia lebih memilih untuk menahannya agar tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Karena gini yang terlihat baik di sosial media belum tentu baik kan. Terlihat bahagia di sosial media belum tentu bahagia aslinya. Jadi ya, walaupun sebenarnya gue munafik, ucapnya. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu, mengaku bahwa dirinya lebih menikmati hidup yang sedang ia jalani saat ini, tanpa terlalu peduli dengan kehidupan yang ada di medsos. Tapi gak terlalu munafik lewat sosial media. Enjoyin aja, kata Amanda Manopo. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!